Pemirsa demi meraih cita-cita puluhan siswa yang tinggal di wilayah pelosok di Kabupaten Maru, Sulawesi Selatan nekat bertarung nyawa dengan menyeberangi sungai yang dalam dan juga deras. Siswa tersebut tidak punya pilihan lain karena akses satu-satunya untuk ke sekolah mereka hanya melewati sungai. Bahkan saat air sangat deras, mereka terpaksa meliburkan diri menunggu sampai mereka bisa menyeberang. Beginilah kondisi siswa yang ada di Dusun Dama, Desa Bontoma Tinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maru, Sulawesi Selatan. Setiap hari bersekolah, mereka bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai yang memisahkan kampung dengan sekolah mereka hanya dengan menggunakan sebuah ban yang ditarik oleh seorang siswa SMP yang harus bolak-balik menjemput satu persatu siswa lainnya. Bagi mereka, hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Tak sedikit pun rasa takut dari wajah mereka saat berada di tengah sungai yang deras. Meski sesekali, mereka terseret arus hingga beberapa meter dari titik awal mereka menyeberang sungai. Selain untuk anak-anak, satu-satunya ban itu juga digunakan bagi pelajar putri. Satu persatu dari mereka pun harus mengantre, menunggu giliran untuk menyeberangi sungai ini. Sementara bagi siswa lainnya yang sudah pintar berenang, langsung menyeberang sungai meski sembari membawa tas mereka yang tidak boleh basah. Di tahun 2014 lalu, sebuah jembatan sudah dibangun oleh pemerintah bersama warga. Namun hingga kini, jembatan itu belum juga rampung dikerjakan. Meski jembatan ini telah dinantikan oleh warga selama berpuluh-puluh tahun. Tidak ada jembatan ya Pak? Iya, tidak ada memang jembatan. Akses satu-satunya cuma ini? Iya, cuma ini saja, cuma berenang. Ya, masyarakat juga termasuk masyarakat juga. Kalau misalkan ada kebutuhan, harus menyeberang di sini. Biar besar air, beras, bagaimanapun kan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari Pak. Selain menantang maut, para siswa ini juga harus berjalan kaki sejauh 3 km setiap harinya untuk ke sekolah. Mereka berharap jembatan yang telah dibangun ini bisa segera rampung agar bisa digunakan. Dari Kabupaten Maro, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainyus memberitakan.